Banyak sekali dari siswa-siswa yang sebetulnya ingin melanjutkan sekolah keluar negeri terutama yang melalui proses scholarship namun mereka gagal dari sisi motivation letter kira-kira ada nggak sisa tips yang bisa dijadikan acuan untuk ananda-ananda ini agar bisa menulis motivation letter itu dengan yang benar gitu seperti apa tipsnya ini mungkin bisa diberikan sekali jadi untuk artinya salah satu jalan ataupun cara kita untuk bisa studi di luar ini adalah dengan melalui jalur scholarship ataupun biasiswa dan biasanya ini untuk mendapatkan biasiswa ini ada sebuah syarat yaitu ananda diminta untuk membuat statement of purpose jadi statement of purpose ini tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang apa rencana yang akan kita ambil di sana dan ada beberapa poin penting sebenarnya yang perlu untuk dicatat kalau seandainya kita ingin membuat statement of purpose tersebut yang pertama adalah ya jadi kalau yang pertama itu adalah membuatnya membuatnya tidak boleh panjang-panjang biasanya kalau udah semangat itu bisa membuat segala sesuatunya dituangkan di dalam kertas ya tapi justru itu akan membuat asesor yang mengoreksi ini malas untuk membuka jadi biasanya statement of purpose itu hanya dibuat maksimum itu adalah dua halaman kalau seandainya itu bisa dijelaskan dalam waktu yang relatif apa sedikit ya satu halaman itu akan jauh lebih lebih bawah segagi ya jadi itu pertama apa jadi pertama adalah lebih baik dilakukan ataupun dibuat dalam satu halaman kemudian yang kedua adalah nah straight to the point jadi artinya kita langsung fokus jangan kita bicara ataupun menjelaskan tentang latar belakang ini dan itu segala macam ya sementingga kita tidak menjelaskan saya ingin mengambil apa padahal jadi jadi ada perbedaan dalam cara pandang atau cara tulisan orang Indonesia secara umum dengan tulisan yang di apa di apa di barat misalkannya di Eropa ataupun di Amerika yaitu apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu maka poin itu yang dahulu disampaikan bukan latar belakang yang begitu panjang setelah itu baru saya ingin mengambil ini gitu jadi semacam itu nah untuk membuat ini yang harus kita pertama lakukan adalah dia langsung kepada poin saya akan mengambil misalkan engineering dasarnya adalah ini 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 kan begitu nah itu itu poin apa yang memang harus di inikan dan kemudian ya poin yang berikutnya itu adalah hindari kesalahan tulisan baik itu dari sisi grammar grammar ataupun structures karena ketika terjadi kesalahan dalam menulis maka mereka mengatakan oh berarti yang bersangkutan ini bahasa Inggrisnya belum siap untuk menjadi mahasiswa kami jadi usahakan tulisan yang dibuat itu sudah dikoreksi terlebih dahulu jadi jangan sampai ada kesalahan dalam tulisan baik itu dalam apa spellingnya ataupun bahkan dalam structure-nya mungkin saking semangatnya misalkan maka susunan susunan bahasa Inggris itu tercampur dengan sense dari bahasa Indonesia misalkan nah ini ini sangat ini sekali karena mereka melihat kemampuan kita menuangkan dalam bentuk tulisan itu menjadi pertimbangan mereka sehingga jangan sampai kita apa istilahnya menuliskan sesuatu yang sebenarnya kita tahu tapi karena kesalahan dalam pengetikan misalkan atau bahkan structure-nya itu ternyata salah itu cukup apa patal ya untuk mendapatkan sebuah kesempatan biasiswa kemudian poin berikutnya itu adalah bahwa apakah latar belakang ya apakah latar belakang kita itu sesuai dengan apa yang kita ambil ya misalkan apabila latar belakang kita apa ilmu sosial misalkan lalu kemudian kita akan mengambil sesuatu bidang yang cukup berat misalkan misalkan penerbangan engineering gitu ya jadi untuk teknik penerbangan ini mereka akan melihat relevansi antara pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari dengan tujuan ataupun program studi yang akan diambil di sana maka pastikan kalau untuk mendapatkan biasiswa itu adalah bahwa kesamaan atau kan linear ya antara latar belakang kita kemampuan kita atau bahkan kalau bisa kita memiliki kekuatan di bidang apa lalu kemudian kita mengambil bidang yang sesuai dengan latar belakang tersebut itu akan sangat cepat untuk jadi pertimbangan diterimanya biasiswa tersebut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih